Intro Inilah detik-detik saat sekelompok nelayan tradisional desa Silobaru Asahan menggiring paus berukuran besar yang terdampar di pantai Silobaru perairan Asahan, Sumatera Utara. Penyelamatan paus tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati dan digiring ke tengah laut di perairan dalam agar tidak menjadi buruan orang yang tidak bertanggung jawab. Penemuan paus tersebut berawal saat sejumlah nelayan mencari kepiting sejauh 3 km dari pesisir pantai. Selanjutnya para nelayan menemukan seekor paus yang terdampar. Saat air pasang, para nelayan langsung menggiring ikan yang hampir bunga tersebut ke tengah laut. Sementara itu, Kepala Desa Silobaru Ahmad Sofyan menghimbau para nelayan agar tidak mengguru ikan paus dan menyelamatkannya jika terdampar di pantai. Kuat dugaan ikan raksasa tersebut terdampar akibat di bawah arus dan angin laut. Yang awalnya mau pergi kerja kan, melintas kelihatan sepausnya tadi ke dampar. Jadi pas berapa pasang, kami halo, mengarah ke tengah. Itu ada berapa jarak dari pinggir pantai? Sekitar 3 kg, 2 mil. Itu sudah berapa hari kira-kira di... Penampakan kami baru satu hari. Kira-kira Bang, ada berapa jumlah ekor paus yang terdampar? Cuma satu. Kondisinya kok? Kondisinya lemas. Tanggapan diharapkan kepada nelayan agar jangan memburu ikan paus tersebut. Kita berharap agar supaya mungkin bisa mengarahkan ikan paus ini ke tengah. Agar bisa terselamatkan nantinya. Karena itu salah satu kekayaan laut kita. Apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah? Sudah, kita sudah kontak ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan apabila besok hari ikan pausnya masih terdampar, maka tim dari KKP akan turun melakukan... Apa namanya? Menarik itu ke tengah. Dari Asang, Sumatera Utara, Rasyit Rido, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Iya, betul. Panggul. 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 Panggul.